Intro Assalamualaikum Wr Wb Yang penting konten Jadi ini kita dari salah satu acara di Kabupaten Bandung Acara kontes yang diadakan oleh komunitas All Look Style Jadi semua komunitas style yang apapun hadir Terutama kontes modifikasi disini Kelasnya banyak banget cuy Jadi ada kelas terutama Thai Look Itu ada dari luar Itu ada Daily Terus ada Pro Terus ini ada Ini kelas apa ki? Baby Look No Peace Baby Look No Peace Nah itu suhunya SPM Ini suhunya dari Thai Look Style Nah jadi Dan ini adalah pengalaman gue pertama Untuk mengkoreksi Salah satu Modifikasi Hasil dari modifikasi teman-teman Terutama di R.I.King Di D.I.R.I.King Gila Ternyata pusing juga Jadi Ya benar-benar pengalaman gue pertama Untuk mengoreksi hasil karya seni Yang diciptakan oleh teman-teman pecinta E.R.I.King Terutama ini masuknya di Ya yang ini ada Karena di perlombakan di kelas E.R.I.King itu ada dua Yang ini Kayaknya gue balik dulu deh kameranya ya Biar kita lihat detailnya Jadi Buat teman-teman juga yang nonton Youtube ini Bisa jadi referensi modifikasi teman-teman Yuk kita Balik dulu kameranya Jadi teman-teman fokus ke Motor-motor modifikasi yang ada disini Tuh Sudah lumayan Oke Jadi ini adalah Kita masuk karena gue basic di R.I.King Gue nge-review nya bakal yang R.I.King aja Ini Di kelas Bandung Style Novice Jadi Novice adalah pemula Ada beberapa regulasinya Ada sara-sara tertentu Jadi Disini adalah Ada Tiga nih motor nih Ada yang ikut Novice Novice itu bisa ada Paling simpanya sih Yang paling gampang dimengerti adalah Kelas pemula Makanya Jadi kalau kelas-kelas pemula seperti ini Spread part nya juga Kan sekarang R.I.King itu udah ngeri-neri banget cuy Yang kelas pro kayak gitu tuh Gila Barang-barang branding nya Terus aksesoris nya udah ngeri-neri banget Nah Dibagi dua Jadi ada kelas Novice Dan kelas pro Salah satunya adalah regulasinya Nanti gue canturin di video Ini Warah merah Dari Nomor 0 0 6 9 Rx Corner Oke Nah ini kalau gue liat sih secara langsung Sarat tertentu adalah Dia gak boleh pakai Barang-barang dari Original Dari Eropa Atau Japan Jadi ini kayak gini kayak gini nih Diperbolehkan Ini kan domino Tapi gak boleh yang ORI Kalau KW masih oke Atau pakai Misin RCB dan lain itu masih boleh Indo Asia itu masih boleh Ini Dan tidak diperolehkan Airbrush Ini 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 pakai yang KW Tapi memang secara tertentu gak boleh pakai ORI Cakep banget Kita lihat secara detailnya Merahnya ini merah Bisa dibilang merah Ferrari Simple banget Memang sesuai dengan regulasinya Di sini Di sini Di sini Apa namanya ini Sok belakang itu pakai RCB Yang premium black series Single Clip Setnya Cakep banget Secara detailnya oke lah Jadi teman-teman Bisa dijadikan referensi ketika modifikasi Dan oh iya Ini gak boleh keplar Kalau di regulasinya Yang boleh keplar itu Hanya di kelas pro Ini GTP Jadi water printing Yang diceluh Diperbolehkan Tapi ini Untuk gue sih rapi banget Wah Bahannya memang Karena banu style itu Keren banget Wajib 18 caracitas motor Rx-18 itu Tongkrongannya kece badai lah Oke ini Dari yang salah satu peserta Di kelas pemula Atau novice Bandung style Terus yang kedua Gila Jujur gue suka nih motor ini Simple banget Dia gak pakai probot Pakai baut L-Stanley semua Simple banget Platnya F ini Keseluruhan Aman lah Maksudnya Kalau secara Koreksi dari gue pribadi Secara detailingnya Rapih Aman Gak neko-neko Ya pemula banget Kalau secara regulasi ya Ini bukan Bukan antara mampu dan Gak mampu Untuk keputusan nanti Siapa yang juara Karena Salah satunya jurinya gue Kita nanti Porting Gue ngejagohin yang mana Di antara kelas office ini Wah Masih rahasia Ini rapih Rapih Rapihnya Nah itu salah satu ban Belum style juga Jadi di atas Terus pakai lampu Kecil Begini Joknya Centang Gini Baut-bautnya Secara detailnya Aman Bagus Rapih Dan Tilingnya Oke Oh Keren Ya Jadi di beating Gerigi Gerigi Keren Karena Karena basicnya motor contest Harus bagus ya Ya Jadi harus ada yang lebih Ada nilai plusnya Ketimbang motor-motor Harian salah satunya detail Kedua kebersihan Atau seberapa spare part Kreatif yang lainnya Kita tahu Produk-produk Spare part Yang Ada nilai seninya Terus apa ya Terobosan-terobosan baru Yang Secara fungsional Dan fashionnya Kena banget Ini basic motornya Eh sorry Basic bodynya itu 2008 Merah Maru Cure Coba Coba Wow Nyalah cuy Rapunya Mantep ya Biasanya Kalau ciri yang Rx itu Kalau nggak di platformers Di belakang Nah ini dia nih Yang tadi yang pertama Ini yang merah Ferrari ini dari Baung Bandung Honor King Karena Rx tidak lepas dari komunitas Ini kayaknya Yang pemiliknya Baung 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 Pemiliknya bukan komunitasnya Yang punyanya kayaknya Baung nih Karena motornya putul banget Nah kalau ini Ini Arjun Najok gitu ya Ini miliknya Om Arjun Najok Aduh Kalau Arjun Najok Berarti dia spesialis Memang anehnya Untuk bikin jok Enak banget sih memang Bukannya Centang gimana Gitu rap Dan kita masuk ke Keren banget Simple Hitam Polos Kita mulai dari depan Jangan lalu Tepat 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 Nah Cere-cakep ya Apa ini Nah ini lucu nih Bucunya Gitu Bucunya Gitu Keren oke Juga nih Ini banyak pernak-perniknya Kayak detailnya Wih kena Kena banget ini Jadi Tutup shock Bautnya Pro-bolt Stabilizer Terus Sama keplak Nah tadi saya bilang Kayaknya regulasinya Buat yang novice itu kalau di salah satu regulasinya tertulis tidak boleh menggunakan stabilizer yang kedua eh tidak boleh ke plat tapi keseluruhan ini motorken banget hasil voting nanti asal tinggi tiga ini dengan jujur yang lain yang ada di sini ada di sini nanti kita voting mana yang layak menjadi pemenang tapi gini deh kalau enggak mau kalah nggak usah ikut kompetisi tapi kalau mau menang harus ikut kompetisi ya itulah salah satu kompetisi modifikasi satunya adalah menjalani silaturahmi atau menampilkan kare-kare teman-teman atau motor-motor tersinta motor-motor pesaingan teman-teman ini detailnya hitam hitam terus kalau ketemu warna-warna stainless chrome kayak gini cakep banget gila bersih banget cuy ini namanya juga motor kontes ya salah satunya adalah detail dan kebersihan konsepnya ini juga harus sesuai sok belakang menggunakan ktc ukuran 32 nah ini pengereman misin 4 piston ini masih diperbolehkan karena ini udah made in Indonesia jadi misin cemco terus piringan ini menggunakan PSM 100-300 bisa ditambah pemanis-pemanis kayak gini sweet dan stab overall rapi jadi gua disini bukan ngebahas nanti bakal yang mau juara ya karena juaranya bukan gua sepenuhnya yang menentukan ini pengalaman gua pertama kalau ditanya gua bakal 123 nih pasti gua tahu orang-orang banget nah kita manis rapi banget cuy nah terus kita balik ke pro anjir pertama untuk di pro ini kita ditampilkan dengan motor yang full airbrush dengan konsep ini arai helm arai diterapkan di konsep airbrush ini motor Bandung style modifikasi ini kita lihat full stroke sport oh dia ikut dua jadi satu motor dia daftar untuk dua kelas nah ini yang belanya nama dari sini dengan pertama gua ngambil kamera ini aja udah yang ditampil katu pertama bagian coping udah aku satu bagian pengereman RC S-Brembo anjay anjay ya lanjir nih keplarnya rame ini airbrushnya anjay jadi ini airbrushnya keren banget airbrushnya itu pertama keplar terus dilapisin ini sama airbrush jadi bagus kelihatan 3D kayak gini cakeplah banyak batlet Brembo CB400 detailnya keren 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 bakso belakang ya off ngeri banget sekarang motor-motor airyaking nih sangat luar biasa untuk overall udah berat banget gua kalau mau nunjukin sub bakal sub yang dapet juara karena paling simpelnya persaingan semakin ketat anjay semakin ketat lanjut ini ngerai banget ya jadi oriental gitu air berasnya ada yang kenal dengan motor ini? ini adalah motornya firman coating dengan basic Rx karena memang firman itu terkenal sama bisa dibilang naik daunnya gara-gara motor Rx kita bahas dari pengereman sama dengan yang itu Brembo original Rx CS aku satu satu pengereman ini PSM terus anjir titanium bagian-bagian depan khusus bagai pengereman ini dia titanium setiga wih setiapnya cuy sama dengan si kunyil bersih banget di salah satu yang motornya nggak pernah kebubah CNC nah stabilizer SS bau ringnya dok, kolos, lapu, supaya kan dia pake all-in pasti terus baut-baut ringnya hand matte bau as roda, bau soft, baru ringnya, ringnya juga ini dia bikinnya kaya ini sebenarnya udah pada umum sih kalau bikin baut seperti ini cuman bentuknya yang berbeda nih ini bagian khas standar kita lihat sebelah kiri anjir, nah ini CNC, kemarin dia terus sempat posting lo juga lihat dari bahan CNC, nah ini rapi nih karena CNC ya, ini dudukan joknya terus sebelah kanan biasanya masih pada umumnya jadi masih mirip-mirip lah sama peserta yang lain peserta yang lain wah ini nama motornya nih nama motornya Riko jadi baru keplar ini apa tuh nama keplarnya hexagonal nah ini salah satu jurunya juga nih oh ini double clip oh ini sih ini juga RI corner juga di laser, keren ini wow lanjut ke ini ke motor hijau bunglon ini nah ini masih mengkonsep kayak blok head dan arm sop depan itu masih chrome chrome dan tetap awas tutup kayak shot gak nah ini kena uploadnya eee tolong keplar ini ijo ini ya bunglon ya bagaimana tok menilai motor motor ini tok berat atap banget ya nanti gua nunjuk beberapa hasil pilihan gua dan si Haidar juga nunjuk nanti baru kita voting ya siapa yang bakal dapet juara ini pake saklar domino cakep dan handle coupling dan remnya itu pake ktc velg nya sepiro dan ini yang beda dengan yang lain adalah knalport knalport nya pake model pdk dari api rt ini oh ini pasti yang punya namanya pajri nah itu soalnya plat nomor nya tuh pajri ini wow pertama kali yang gua liat ngeliat motor ini pertama airbrush nya modelnya liat ini si tor jadi ini realis cakep ini rapih sih alasnya lengkap ada spion ada speedometer ktc lampu coba sentuh lalu fungsi juga ya terus lipadu kalau dari aksesorisnya kaliper ktc disnya ktc blok popping pake kanan gua ini keplarnya nih ini model apa sih namanya sih lupa gua tuh ini model baru juga ini model baru juga shock belakang pakai ktc dan belakang virago jadi kalau perpaduan warna realis krom dan aksesoris aksesoris yang pada nempel di motor ini ada bautnya full miru semua ktc anjir karbunya tuh gede banget karbunya tm ya tapi ori gak gak tau ya si hijal nanti yang suruh ngecek tuh kemungkinan ori 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 ini headnya pake rxz nah jadi dari keseluruhan jauh seperti ini oke lah cakep pusing pusing ini udah nanti kiriran gua oh ini ada stabilizer nya dibawah jadi sebenernya ini mah gua juga udah pernah pake pertama kali gua pake stabilizer pendek itu gua nerapin dibawah kayak gini nih nah lanjut kesini cas di pertama melihat motor ini banyak banget pernak pernik nya terus banyak banget nih ini perak perengan kita bahas satu persatu salah satu pengrem nya anjir pengremannya beda dengan yang lain nih tuh pake gully speed original kanan kiri handle pop ini agaknya sedikit kalau buat airbrush body nya oke ini simpel selera ya kalau menurut saya ini cakep gua suka yang simpel-simpel kayak gini nah ini ini nih ini terus kriketnya jadi dia kriketnya bikin-bikin sendiri bagus nih kaliper pake BMW dan ini kalau temen-temen tau nih yang menurut gua tadi mobil sama Haidar tadi masalah keringan cakram ya tuh keringan cakram keringan cakram dari berembo nah anjir keringan kecerak original juga jelas terus ini ditambah apa sih antara cat dan papor blasting nah ini keplar pake blok kopling transparan dan ini double disc motor satu ini double disc kayaknya ya iya double disc pengreman depan belakang yang belakangnya pake tremble dan sok belakang pake olin ini banyak banget barang-barang head mat nya ini kayak ini dia pake anjir bahan mesin nih eh bahan rural ya gak tau gimana cara bikinnya nih oh di las-las gitu tuh sambungannya tuh belakangnya di las-las gitu tuh ini kayak dicetak gitu stabilizernya ini olin di atas sebenernya mirip-mirip mungkin dengan tampilan yang berbeda aja nih fabricernya olin gila dari dural juga cuman bukan CNC ini dari dural olin tadi wais ini juga bikin tau ini juga bikin tau ini lihat adesannya oh ini kreatif 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 ini ada behon nya terus di belakang sini dibikin lampu sand pake angel ice gitu tuh yang biasanya dipake sama nmax ini wais double disc kayaknya pake kylek ini pake istilahan rantai arm nya ori istilahan rantai nya dia bikin ya model-model ya kayak ninja dan motor-motor sekarang nih jadi gimana cara sistem mainin oh dari sini harusnya oh harusnya disini maka baut jadi bisa di dari sini ke luarinya oke double disc rainbow dua piston bila ini sultannya segala dibikin ini ini rampu duduk rampu stop dibikin juga nih terus lihat tiga empat tiga empat gak hampir semua yang ada custom kayak gini ada tulisan tiga empat terus ada bilal nya kayaknya pernah yang punya miliknya milal terus tiga empat gua gak tau tuh ini ini bandung style pro semuanya seperti ini next ada tiga lagi gak tau ini ini pertama gua lihat adalah airbrush lagi airbrush nya ini ini concept aray lagi naga ayo 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 ini aray sok belakang USS terus 300 pakai kaliper giant dua piston step nya di kepler ke beling kanan pink carbon masih sama lah ya dengan yang lain ya rainbow nah ini 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 titanium it's salaya ini titanium biasanya digunain banyak teman-teman dari Thailand style aku santu kopling ada beberapa bau titanium seperti ini apa namanya riser oke yang lain nyaman masuk ke ini ini pertama yang gua lihat balik lagi pertama penampilan pengganti pertama ke bodi yang bikin gua menarik adalah ini tapi ada grafisnya juga sama ini dilapisi dengan buat titanium buat pengereman ini pakai hidrolik ini rcb kiri hidrolik sebentar ya ini gua pincet hidrolik hidrolik ya sehat ngecangkep lah ya cuma bentuk ga jauh beda yang bikin gua berbeda dengan motor yang lain ini satu hidrolik terus yang kedua adalah bentuk jobnya ini beda banget bentuknya seperti itu nah ini dia enterprise sendiri ini bikin quest kayak apa yang punya tupang juga secara detail secara detail ini detailnya ini detailnya sebelakang rcb premium single click ini detail sampai keteromolnya cuy gila bagian blok sini titanium adik sudi padu saman robok luar biasa cuy gila 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 kumplik kanan pakai si ninja oke seperti ini penampilannya dan ini adalah terakhir sama ketika gua ngat motor ini pertama yang gua bikin terpukau adalah airbrush nya jadi gila gila dicalut sama airbrush nya sampai kecok ini sama dengan yang itu tuh itu juga ada yang sampai kecok juga sampai kecok gila 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 ya tadi gua bilang ini adalah pengalaman gua pertama kali mengkoreksi motor-motor terutama bagian air lagi di sini untuk siapa penjuaranya nanti kita lihat dihasil pengumuman ini adalah penakuan juara yang ada yang ikut peserta dalam kontes ini sejuruh disana tuh lagi berembuk jadi keputusannya itu adalah voting tarifannya jurinya empat jadi nanti setelah ini ini baru bukan aja dasarnya dengar nih Nah bisa keras baru nanti pengumuman untuk the best macem-macem ada beskain tinggal ya ulas GPS Yamaha Honda dan lain-lain setelah itu baru juara per kategori atau peregulasi motor-motor yang ikut kontes sekali deh mungkin sekian setelah ini baru ruangnya dibuka mungkin teman-teman atau penonton yang mau masuk ke dalam ini diperkenankan masuk mungkin konten kali ini sekian dari saya ya ini salah satu adalah pengalaman pertama dalam hidup gua cuma mohon maaf buat para peserta terutama atau penonton dan lain-lain para pencinta modifikasi ini ada cuman hanya kompetisi yang di mana ada kalah dan menang itu hal yang wajar oke terima kasih ambil positifnya buang negatifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih